Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada part ini atau video kali ini kita akan bahas tentang pengurutan secara selection atau selection source Kalau yang belum nonton video pertamanya diharapkan untuk menonton terlebih dahulu video pertama tentang buzzword Karena video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya yaitu selection source Kita bahas dulu di sini Ini algoritma selection source Semua penjelasan lebih detailnya itu ada di module Berbeda dengan bubble source Kalau bubble source, di perulangan kedua Dia akan membandingkan setiap elemen dari masing-masing elemen yang ada di indeksiannya kemudian ditukarkan Jadi asumsinya elemen pertama akan dibandingkan dengan yang pertama Yang ke-0 dengan pertama Kalau misalnya dia kita pengen ascending nih Scending berarti kan kalau dia lebih besar maka tukarkan Kalau kita descending Berarti kalau dia lebih kecil maka tukarkan Kalau dia lebih besar dari elemen ke-0 Indeks ke-0 Apakah dia lebih besar dengan indeks ke-1 Jika iya maka tukarkan Terus dilakukan sampai dengan banyak elemennya Kalau misalnya tadi minggu lalu Di video sebelumnya Kita sebanyak 8 elemen Berarti akan terjadi perulangan Sebanyak 8 kali atau 7 kali Seperti itu Tergantung berapa banyak elemennya Kalau di selection source Di sini langkah pertama Adalah kita mencari Nilai yang paling kecil Indeksnya ada di mana Contohnya di sini ada 64, 25, 12, 22, 21, dan 11 Dia akan cek Jadi perulangan keduanya itu Bukan untuk menukarkan Tapi untuk mencari nilai terendahnya dulu Kemudian nilai terendah tersebut Akan dilemparkan kepada indeks yang ke-0 Contohnya seperti ini Di sini dari area ini Kita bisa lihat Indeks yang paling kecil Itu sebelah ada di indeks ke-4 Kemudian ditukarkan Indeks yang ke-4 yang lain sebelah ini Ditukarkan ke indeks yang ke-0 Kemudian indeks yang ke-0 Yang berisi ke-4 Dimasukkan ke indeks yang ke-4 Ditukarkan Setelah itu Indeks yang ke-0 ini Tidak akan diikut sertakan kembali Di perulangan berikutnya Dia akan nyari Nilai terendah Dari indeks ke-1 Sampai indeks ke-4 Dicari Ternyata ada di Indeks ke-2 Yaitu 12 Dia akan nemparkan ke yang paling ujung Paling kiri Yaitu indeks yang pertama Disweb seperti ini Terus seperti itu Dilakukan sampai dengan Mendapatkan yang kita inginkan Baik itu ascending Ataupun descending Kalau misalnya Descending Berarti kan Yang dicari adalah Nilai maksimalnya berapa Atau enggak Si indeks yang Terendahnya Dilemparkan Dilemparkan ke Paling Ujung kanan Seperti itu Minimalnya ke ujung kanan Atau yang terendahnya Ke ujung kiri Seperti itu Ini Selection short Jadi Perulangannya Tidak dilakukan Pertukaran setiap Perulangannya Tapi dicari Indeks rendahnya Kemudian dilemparkan Ke posisi yang Entah paling kiri Atau paling kanan Seperti itu Terus seperti itu Oke Kita masuk ke Implementasi pythonnya Nah Disini Kita akan coba Buat Sebuah fungsi Untuk Selection short Def Selection Short Seperti ini Kita ingin Nah pertama kita buat Ray nya yang kita akan Masukkan Kemudian Disini Sama seperti Bubble short Kita akan Anggir dulu Berapa panjang Elemen Ray nya Kita gunakan N Sama dengan Lain dari Ray Seperti ini Kemudian Perulangan For E In Ranks Nanti akan dilakukan Sebanyak berapa Sampai Panjang dari Ray nya Nah kemudian Kita akan Bandingkan Atau kita akan Mencari Nilai terendahnya Disini kita cari Mencari Nilai Terendah Berada Di Index Mana Kan ini ya Sepertinya gitu Nah Kita inisialisasikan Bahwa Minimal index nya Atau Index yang paling kecil itu Ditemukan di elemen Ke i Misalnya seperti itu Lalu Kita lakukan Perulangan For j In Ranks i plus 1 Nah kenapa i plus 1 Ya karena kan Kita dapetin nih Minimal index nya adalah Index yang i Berarti kan Kalau kita mau Bandingkan dengan Yang sebelahnya Berarti kan i nya plus 1 i plus 1 Sampai dengan N Jadi sama-sama Sampai panjang Elemen ke Array nya Nah kemudian disini Kita bandingkan If Jika Array Index dari Min index Min index Itu Ditusir seluruhnya Seluruh dari Elemen Array nya Barulah kita Tukarkan Nah pertukarannya disini Array Index ke i Coma Array Index ke Minimal index Sama dengan Array Min index Coma Array Index ke i Seperti ini Kemudian Nah Sininya Ranks Array Nah Nanti disini Pak kok Nggak beda jauh ya Nah disini Lihat ini Untuk yang Obel source Kalau kalian perhatikan Perulangan Atau Pertukarannya Itu ada di dalam For yang Kedua Ini kalau belum ada ini ya Kan disini Belakang ya Dia ada di dalam Perulangan kedua Tapi kalau di Selection source Perulangan kedua ini Dia hanya untuk Menentukan Nilai minimal Index nya ada di mana Nilai minimalnya Ada di index berapa Kemudian pertukarannya Ada di Perulangan yang pertama For i in ranks Seperti ini Oke Kita coba Ini perbedaan dari Selection source Dan juga Bubble source Jadi kalau Bubble source Dia Setelah dibandingkan Lalu ditukarkan Nah tapi kalau Dislection source Dia hanya untuk Mendapatkan nilai Terendahnya Di mana Posisi index nya Kemudian Di perulangan Pertamanya Barulah ditukarkan Seperti ini Kita coba Panggil Di menu Ketiga Print Ketiga adalah Selection Source Ini Dan lupa juga Yang ke bawahnya Disini Print 3 Selection Source Ini sampai Akhirnya Jangan lupa Ini masih melanjutkan Video yang Pertama Dari Bubble source Nah disini Kita tambahkan lagi Elif Elif Jika menu yang kita pilih Sama dengan 3 Maka apa yang akan Ketua Ini kita tinggal Kopas saja Kopas dari Yang menu kedua Kita copy Lalu disini Kita rubah Beberapa Baris saja Disininya Kita gunakan Pengurutan Selection Source Nah Nah disini Sama ya Kita buat Array yang Belum terurutnya Dimana Kedalam sebuah Variable dulu Untuk bisa kita Bandingkan Ya kalau ini pun Boleh ada Boleh enggak ya Nah ini Kita buat Array Selection Yang akan kita Urutkan Nah ini Array yang belum Terurutnya adalah Unordered array Kemudian Array yang sudah Terurutnya Kita masukkan Kedalam Selection Source Source Ini adalah Array Selection Kemudian Disininya Ya tidak ada Dulu ya Kita akan coba Dulu disininya Untuk yang Scanding Artinya disini Nah ini Ini adalah Untuk pengurutan Secara Ascending Seperti ini Kita akan coba Nah kita cobanya Adalah yang Sama Seperti tadi Contohnya Sama Seperti yang Babel Source Tadi ya Apa tadi Saya lupa Lagi Hapus lagi Oke saya lupa Disini Berarti kita Cobain dulu Yang tadi Sini Kita masukkan Masukkan Array Panjangnya Panjangnya ada 1,2,3,4,5 5 5 Nah yang pertamanya Ada 11 Lalu Kedua 5 Lalu 12 Lalu 22 Lalu 64 Kita coba Yang mobile source Kita lihat Ini karena dia Masih Ini ya Kalau misalnya Tidak Masukkan Dia akan Jadi Descending Tadi ini Yang kemarin Kita buat Descending Kita coba Hapus saja Ini berarti Kita biar Samain saja Ini Web source Kita buang saja Descendingnya Atau Nah ini Jangan lupa ya Dengan Adanya Default Seperti ini Desc False Seperti ini Kalau kita tidak panggil CD parameternya Dia akan Aman Artinya Dia akan Langsung defaultnya Adalah Descendingnya False Seperti itu Ini kalau kita running Kita masukkan Satu Kita masukkan Array Semuanya 5 Ya 11 S Nah Gak apa 25 12 22 Lalu 6 4 Tep Pembersortnya Nah dia berutnya 1 12 22 25 4 Untuk Selection Shortnya Lihat Oke Oh maaf Ini dia Oh ini Maaf 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 Oke Oke Oh maaf Disininya nih Kayaknya Salah Dia malah Jadinya Descending ya Kita coba Disininya Ya tadi Harusnya Jadi Lebih Besar Jika dia Lebih besar Ya Bener Ini kan Salah lebih besar Sudah Maaf Oke Kita running Lagi Buat ini Kita malakan Saja dulu Lalu Kita clear Saja Kita running Kembali Nah Satu Masukannya adalah 5 Kemudian 11 25 12 22 Dan 64 Lihat yang Selection Source Berut ya 11 12 22 25 64 Ini untuk Selection Source Nah Sama Seperti Bubble Source Kita misalnya Kita pengen Dia bisa Scending Tunggu Descending Tadi mungkin Sudah ketahuan ya Kalau Kita Descending Tinggal Dirubah Saja Ini Saja Kita Akan Coba Samakan Seperti Bubble Source Kita Dia False Jadi Kalau False Dia akan Kesini Tapi Kalau Descending True Berarti Dia akan Masuk Ke Descending Kita Tinggal Enter Lagi Disininya Lalu If Descending Ini Boleh Seperti Ini Sama Dengan True Boleh Juga Kita Tuliskan Seperti Ini If Desc Kapa Karena Dia Otomatis Kalau Desc Dia True Ini Untuk Else Kita Descending Kita Tengah Copy Saja Disini Copy Di Tap Disininya Kita Paste Saja Seperti Ini Tinggal Diganti Saja Ini Jadi Lebih Kecil Untuk Yang Descending Kalau Kita Tidak Masukkan Parameter Ini Saat Pemanggilan Fungsi Selection Short Dia Akan Jadi Ascending Atau Yang Ini Kalau Kita Definisikan Seperti Ini Untuk Selection Sourcenya Array Selection Koma Dex Sama Dengan True Kita Masukkan Seperti ini Kita Akan Buat Dia Sebagai Descending Terang Ini Lagi Masukkan Array 5 11 25 12 22 Dan Juga 64 Lihat Selection Short Dia Jadinya Dari Tertinggi Ke Terendah Seperti Ini Perbedaan Antara Pengurutan Secara Public Short Dan Selection Short Ini Bisa Rekan Salin Saja Mungkin Menggunakan Teknik Play Pause Jadi Play Pause Seperti Itu Ini Untuk Pemanggilannya Baik Itu Yang Babasat Ataupun Yang Selection Source Yang Ini Untuk Fungsi Dari Selection Source Kalau Babasat Mungkin Bisa Ditonton Di Video Yang Sebelumnya Itu Saja Oke Kita Akan Lanjut Lagi Satu part Lagi Untuk Yang Insert Sensor Untuk Video Selection Sensor Saya Cukupkan Sampai Sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai